Intro Halo teman-teman balik lagi di channel BrailleRig BR Oke guys di video kali ini kita main busi melatur Indonesia lagi Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu channel ini Klik icon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi ya Kalau saya upload video baru lagi teman-teman Dan jangan lupa juga follow instagram saya di at BrailleRig underscore Biar kalau misalnya ada yang kurang jelas di video saya Kalian bisa langsung tanyakan di DM Instagram saja ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi di video kali ini kita main busi lagi bus simulator Indonesia Dan di video kali ini saya mau share kepada kalian mode OBB baru ya Ini buatan saya dan disini kita bakalan review-review dulu tentang mode OBB nya ya Seperti yang kalian lihat disini saya sudah merubah garasinya menjadi versi saya ya teman-teman Gak tau kalau menurut kalian ini bagus apa enggak Saya cuma ubah-ubah aja teman-teman ya mungkin selera kita beda coy Oke jadi disini kalian bisa lihat lantainya itu beda disini saya pakai kayak semacam Paving block begitu ya teman-teman ya lalu dindingnya itu kalian bisa lihat perbedaannya Dan juga pintu garasinya beda ya teman-teman atapnya juga beda Oke kalian bisa lihat lah untuk garasinya kayak gini ya Saya ubah jadi kayak gini teman-teman Oke mantap lalu selain itu saya juga ubah untuk sopir teman-teman ya Untuk sopirnya disini saya sudah ubah juga teman-teman Ini untuk sopir pertama saya tambahkan masker dan juga Ini ya saya ganti sendal jepit menjadi sepatu Converse teman-teman Oke jadi kalian bisa lihat disini dia sudah pakai sepatu ya sopir yang ini Beda dengan versi SD nya yang dia itu pakai sandal teman-teman Pakai sandal swallow ya Oke dan untuk Pak Mulyono disini dia sudah pakai masker juga Dengan topi adidas dan baju supreme teman-teman Ini Pak Mulyono malah jadi lebih hype beast ya teman-teman ya Sepatunya juga sepatu fans old school teman-teman Dan saya pasangkan ya waduh mantap Lalu untuk ini sopir yang ketiga ini dia cuma saya tambahkan masker Begitu juga dengan sopir yang keempat yang cewek ini saya cuma tambahkan masker aja teman-teman Oke itu dia untuk mode garasi dan mode sopirnya teman-teman Kita bakalan langsung tes untuk mapnya Disini kita ngelayap aja teman-teman ya Kita lanjutkan kebetulan disini saya lagi ngelayap di pulau jawa Jadi mapnya ini yang saya ubah cuma aspalnya doang Aspal pulau jawa teman-teman ya Kita langsung review aja kita lanjutkan Masih loading disini teman-teman kita tunggu Oke dan ini dia Ini dia coy Kalian bisa lihat disini teman-teman aspalnya itu berbeda ya Saya sudah ubah aspalnya jadi lebih hitam aja kayak gini teman-teman Ini sebenarnya bukan lebih bagus ya tapi saya cuma bikin kayak gini supaya nggak bosan aja teman-teman Aspalnya gitu-gitu aja ya Jadi disini saya bagi mode aspal atau bisa dibilang sih mapnya saya mode juga ya teman-teman ya Dan disini kalian bisa lihat warung PC lelainya Sepanduknya sudah saya ubah Dan yang lainnya itu saya ubah jadi warung makan teman-teman Oke semoga kalian suka aja ya Dan selain itu trafficnya juga sudah saya ubah teman-teman Oke kita langsung test drive aja untuk mapnya ini Kita langsung masuk ke bagian interior Kita langsung gas teman-teman Kita bakalan coba lihat map aspalnya ya Mungkin ini nggak sesuai ya sama selera kalian Tapi disini saya cuma mau bagi aja Biar nggak bosan teman-teman main di map pulau jawa ini ya Apalagi kan ini Map jawa ini belum pernah di update Jadi biar nggak bosan aja teman-teman main di map pulau jawa Oke dan kalau kalian lihat disini Mobil polisinya juga sudah saya ubah jadi polisi warna ini ya Abu-abu Oke abu-abu kuning kayak gitu teman-teman Oke itu dia untuk map trafficnya juga ya Jadi ada 4 yang saya mod disini Ada garasi, supir, aspal dan juga trafficnya teman-teman Oke disini saya pakai bus ori Bus jetbus HD dari maleo ya Oke teman-teman kalian bisa lihat aspalnya ini lebih hitam Dan dia terlihat lebih Apa ya kayak lebih baru aja gitu teman-teman Oke Kalian bisa lihat ini juga sudah mode traffic ya Jadi buat kalian yang mau download mode OBBnya ini Saya sudah siapkan linknya di deskripsi video ini Kalian tinggal download aja teman-teman Untuk cara pasangnya bakalan saya jelasin di akhir video ya Disini kita bakalan review-review dulu teman-teman Dan jika kalian suka dengan mode ini Kalian bisa langsung subscribe aja teman-teman Karena kedepan saya mungkin bakalan Mode-mode lainnya saya bakalan bikin juga ya teman-teman ya Gak tau apanya lagi nanti Oke Disini kita salip aja kendaraan di depan Mantap sekali ya Ini map jawa jadi kayak lebih segar aja gitu teman-teman Dengan aspal baru ya Tapi gak tau sih kalau kalian rasanya gimana Mungkin ada beberapa dari kalian yang gak suka ya dengan mode kayak gini Tapi disini kita cuma mau share aja teman-teman Oke Kita overtake boostnya disini Wuh di malah nabrak guys Oke lanjut lagi mantap sekali Dan ya mungkin cukup ya teman-teman Untuk reviewnya saya cuma mode map jawa nya aja Untuk map sumatera belum Mungkin kapan-kapan lah ya Disini kalian bisa lihat Ini truknya juga saya ubah jadi Truk indomie anjir Jadi truk indomie teman-teman Oke guys jadi mungkin gini aja reviewnya Saya bakalan jelasin ke kalian gimana Untuk pasang mode nya ya Langsung aja simak videonya teman-teman Oke teman-teman Untuk cara pasang mode nya disini Saya bakalan jelaskan ya Jadi buat kalian yang mau pasang mode nya Kalian simak baik-baik videonya ini teman-teman Oke jadi caranya itu kalian tinggal download aja File obb yang sudah saya siapkan linknya di deskripsi video ini Lalu kalian download juga aplikasi set archiver Yang ini ya teman-teman Oke disini saya sudah punya Jadi gak usah download lagi Kita langsung buka aja aplikasi set archiver nya Nah disini Nah disini kalian masuk ke folder Dimana kalian menyimpan hasil downloadan obb yang saya bagikan ya Disini kita masuk ke folder download aja teman-teman Karena saya kalau download itu tersimpan di file download ya Jadi kita klik aja Lalu kalian cari Braille rig mode map obb01 ya Yang ini teman-teman Oke lalu kalian pilih salin ya Caranya kalian tekan lama Tekan tahan Lalu kalian pilih salin Lalu kita salin ke folder android Lalu kalian pilih obb Nah disini ada banyak obb ya teman-teman Kalian cari yang Com.maleo.ibusimulator.id Lalu kalian klik Nah disini kalian langsung paste aja Caranya itu klik tombol hijau yang ada di podok kanan bawah Kalian tinggal klik Itu bakalan dipindahkan teman-teman Nah selanjutnya kalian Ini klik tahan Atau tekan tahan Yang obb orinya Kalian langsung ubah nama Nah disini kalian pilih Blok semua dulu ya Pilih semua Lalu kalian salin Jangan lupa untuk obb yang lama ini Kalian ubah namanya ya Disini kita bakalan tambahin angka 1 aja teman-teman Biar berubah namanya Lalu disini Di obb yang baru kalian download Yang dari saya ini Kalian tekan tahan Lalu kalian ubah nama Lalu kalian hapus aja semua namanya Lalu kalian Tekan tahan Lalu tempel ya Nama yang baru teman-teman Oke lalu klik oke Dan namanya akan berubah Untuk file yang sebelumnya ini Kalian bisa hapus Kalian bisa tinggalkan aja teman-teman Sapa tau kalian mau kembali ke bus ID Kalian yang ori Jadi kalian tinggal Hapus angka 1 nya yang ada disini ya Dan hapus mode obb yang saya bagikan Kalau kalian mau kembali Ke yang bus ID obb ori teman-teman Disini saya gak ubah apk nya ya Cuma obb nya aja Jadi ini aman teman-teman Bisa mabar pokoknya Mantap lah Oke teman-teman Jadi mungkin gitu aja untuk tutorial kali ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe channel ini Biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi Oke Sampai jumpa di next video Bye bye Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video